Halo guys, David di sini, dan ini adalah Samsung Galaxy S10e. S10e, ya sama aja. Seri yang paling murah dari lini Samsung Galaxy S10 yang kemarin diluncurin. Kan yang diluncurin itu ada 3 seri. Yang S10 Plus paling mahal, terus S10 aja yang agak murahan dikit, terus S10e yang paling murah. Tapi kalau mau dibilang murah ya, sebenarnya nggak murah-murah banget sih, soalnya yang ini aja, ini aja harganya 10,5 juta. Untung belinya pake pre-order, jadi ada diskon sekitar 1 jutaan. Sistem pre-ordernya yang pake ngambil langsung ke tokonya sih, jadi di sana harus dibuka dulu, dan sebenarnya temen saya yang pesenin sih pake kartu kredit, soalnya saya nggak punya, jadi dia bantu pesen, ambilin, terus dikasihnya kayak gini, yang udah kebuka segelnya. Waduh, bisa dikocok lah isinya. Ya tapi saya belum lihat isinya, biar kejutannya lebih seru aja, dalamnya udah berantakan pasti. Awas, ya kalau ternyata dalamnya nggak ada HP, berarti saya di isengin temen sih. Kata orang Samsung sih, huruf E ini yang dibacai kalau dalam bahasa Inggris, itu artinya essential, atau yang penting-penting aja. Jadi, S10e ini memang versi yang isinya memang speknya udah didiskon. Tapi yang penting-penting masih bisa kita temuin semua disini, nanti saya jelasin apa aja yang penting itu. Masuk akal sih penjelasannya, ini saya kirain E, itu artinya ekonomis. Atau, eh mau beli yang mahal tapi budgetnya kurang, jadi yang ini aja deh. Di sini saya pesennya yang warna hitam ya, makanya tulisan S10e-nya juga warna hitam. Kalau misalnya kita pesen warna lain, kayak S10+, yang Prism Green yang kemarin kita unbox itu, itu tulisannya hijau karena HP-nya warna hijau. Jadi dia nyesuaikan sama isi di dalamnya. Di bawah disini ada ketulis juga sih, Prism Black. Ini agak enggak enak gitu. Terus, di bagian belakang ada ketulis soal spesifikasinya juga, kayak ukuran layarnya 5,8 atau 5,6 inci, tergantung cara ngukur, resolusi layar Full HD+, pakai panel Dynamic AMOLED, Super Speed Dual Pixel 12MP, dan kamera Ultra Wide 16MP. Jadi kamera belakangnya ada 2, bukan 3 kayak yang plus. Udah kelihatan kan yang dipotongnya yang dimana. Terus Dual Pixel 10MP, Selfie Camera cuma 1, terus memori internalnya yang 128GB punya, RAM-nya 6GB, stereo speaker dan earphone by AKG, wireless power share, wireless charging, dan IP68, tahan air dan debu. Oke, sekarang kita mulai buka aja kali ya. Tapi sebelum saya buka, mungkin pas awal-awal tadi, Anda udah mikir pas saya bilang HP ini di diskon, karena saya belinya pakai system pre-order. Mungkin langsung mikir, wah, kalau ada yang bisa bikin HP ini jadi lebih murah, pasti asik deh. Saya cuma mau bilang, caranya ada, walaupun nggak pakai PO. Yaitu pakai aplikasi yang namanya Shopback. Ya, ini iklan sih yang infonya bermanfaat banget, jadi, ya, saya nggak masalah sih nge-share kayak ginian. Jadi Shopback ini, pasti, eh, bikin kita pasti dapat cashback kalau kita belanja lewat aplikasinya. Ya, buat yang udah follow IG saya dari lama, pasti, udah tau lah, kalau saya sering banget pakai Shopback, dan udah kekumpul lumayan banget sih di sini. Ya, gimana ya? Karena, kalau saya mau beli sesuatu, pasti pesen di toko online zaman sekarang kan. Nah, di sini ada daftar transaksinya juga, kalau nggak salah, lihat di sini. Oke, jadi di sini ada daftar transaksinya, si All Activity bisa. Jadi, apapun transaksi yang kita lakuin di sini, bakal ketrek di sini. Jadi, di sini bakal ada saldo yang bisa ditarik, terus saldo kita, yang masih pending, ini bisa ditarik, dan ini, yang udah pernah saya tarik. Ini agak nge-blur. Nah, oke. Mungkin karena tangan. Jadi, di sini ada histori saya belanjanya. Jadi, kalau ini dikumpulin, angkanya lumayan banget sih. Cara pakai aplikasinya juga gampang banget. Kayak cuma numpang lewat aja gitu. Jadi, kita buka aplikasi Shopback-nya kayak gini, terus pilih e-commerce yang mau kita datengin. Biasanya saya pakai, ya Shopee bisa lihat Tokopedia juga, bisa yang lain-lain, tapi, kali ini karena saya lagi sering pakai Shopee, kita pakai yang ini aja. Tinggal klik kayak gini, habis itu udah. Pakai, ya continue to app, ya udah. Ini langsung masuk ke Shopee, dan kita tinggal pakai aplikasinya kayak biasa. Nggak ada yang beda sih dari proses belanjanya. Bedanya kita pasti dapat cashback, karena kita udah belanja pakai Shopee. Ini seru sih, soalnya kita kayak dikasih cara buat dapetin duit gratis, dan caranya simple banget. Jadi sayang banget kalau dilewatin. Kalau misalnya omongan saya tadi belum jelas, langkah-langkahnya udah saya taruh di kolom deskripsi. Sekarang, oke, ini lewat kelar, kita lihat isi kotaknya. Jadi thank you Shopee, yang udah mau mendukung video unboxing ini, dan channel ini juga sih, di IG juga sering. Nah, tadi saya bilang, kalau, hmm, kita sambil buka dulu deh. Apaan? saya barusan mau jelasin soal, kayak spek yang dipotong-potong gitu, soalnya seru kan ini notanya. Oke, di sini ada, apaan ini bulet-bulet? Waduh. Ini kok, kok kayak jelek gitu ya? Terus, ini isinya how to transfer, terus ya, isinya udah kosong, ada SIM ejector juga, dan kitab-kitabnya, panduan singkat, quick start. Great. Ini kok, agak aneh ya? HP mahal, tapi kalau dikasih casing kayak gini, mungkin ada yang bilang, ini nyenih banget ya. Tapi, hmm, ya, nanti coba kita pasang. Di sini ada kartu IMEI, kecil, enak. Ini, kata temen saya, dia udah pernah pakai, jadi, waduh, jangan-jangan baterainya abis lagi. Nggak, belum. Terus, terus di sini ada, kabel, eh, bukan kabel, kok jadi, agak bingung gitu, karena liat ini, ini kok kayak gini. Jadi, di sini ada kepala charger, adaptive fast charging, yang bisa ngecas 9V 1.67A, ini kayak Galaxy S10+. Terus, di sini ada, OTG juga, oke, jadi baterainya aman, sip. Ada OTG juga, ke USB Type-C. Di sini ada kabel USB Type-C, seharusnya. Warna hitam sih. Asik sih, soalnya saya yang, Prism Green kemarin kan warnanya putih, jadi warna hitam tuh rasanya lebih cakep aja gitu, dan dia matte lagi. Terus di sini ada, EKG-nya juga warna hitam, jadi semuanya warna hitam, nice, nice, saya suka sih yang warna kayak gini. Oke, di sini nggak ada apa-apa lagi. sekarang kita coba tes aja. Oke, ini keletek dulu. Sat. Oke, terus bagian depannya. Oh, ini sudah dikasih screen protector juga, jadi kayak S10+. bunyinya kok kayak gini sih. Ini apa S10? Hmm, keren nggak ya? Keren nggak ya? Ini wallpapernya keren. Hmm, hmm, agak bingung sih ini keren atau nggak. Ya coba dipakai bentar deh, yang pasti kita lepasin dulu buat ngeliat, body dari HP ini. Oke, tadi saya ada bilang kalau walaupun HP ini, susah, walaupun HP ini speknya jelas lebih rendah dari S10+, atau S10, tapi yang... yang... what? Hmm, dari atas. Huh, udah lepas. Jadi belakangnya kayak gini, kalau kayak gini memang kelihatan lebih sederhana sih dari S10+. Nah, ngomong-ngomong soal S10+, tadi saya ada bilang walaupun HP ini speknya jelas lebih rendah dari S10+, atau S10, tapi yang penting-penting tuh tetap dipertahankan di sini. Yang esensial gitu istilah bahasa Inggrisnya kali ya. Itu maksudnya gimana sih? Kita ambil contoh aja ya. Yang pertama itu chipset. Bagian yang dianggap banyak orang tuh paling penting lah buat sebuah HP. dia sama kayak S10+, si S10 ini. Dia pake Exynos 9820. Itu nggak didiskon. Tapi, RAM-nya lebih kecil. 6GB banding 8GB di S10+. Karena, RAM 8GB, ya... nggak penting-penting banget sih kayak... mau 6GB juga oke-oke aja udah bagus kok. Udah mulai nangkep kan maksudnya. Kamera di S10e memang cuma ada dua. Tapi, dua itu yang penting. Kamera utama sama yang wide angle. Dan speknya sama kayak di S10+. Kamera depannya juga... cuma satu tompelnya. Yang cuma... buletan satu doang, nggak dua. Tapi, kualitas yang utama ini sama kayak yang ada di S10+. Yang dibuang cuma depth kamera kedua yang memang jarang kepake. Yang nggak terlalu penting. Baterainya memang lebih kecil. 3100 banding 4100. Tapi, itu wajar. Karena layarnya juga lebih kecil. 5,6 inci lawan 6,3 inci. Jadi, kayaknya sesuai aja gitu. Resolusinya yang Full HD+, juga kerasa wajar. Dengan ukuran layar kayak gitu. Nggak perlu sampai QHD+, lah. Makanya, pas saya denger penjelasan kayak... esensial. Hmm... Ya... Jadi nge sih. Mungkin S10e ini bukan pilihan... buat kaum sobat nisquin ya. Tapi sobat yang cerdas soal kebutuhan yang penting-penting aja. Ya, tapi... Antalah, itu mungkin saya ngomong bagus di sini. Ya, dari kesimpulan speknya aja sih. Kalau kesimpulan berdasarkan pengalaman pake, nanti kita bikin videonya. Sekarang kita tes kamera dulu. Tapi, nggak usah saya tes di sini sih. Soalnya kemarin pas temen saya ngambil nih HP, dia ada sekalian main ke... Masih ada kan? Nah, ada main ke Big Bad Wolf. Jadi, saya nggak usah tes di sini. Saya langsung tunjukin aja beberapa hasil foto yang udah dia tangkep. Ini low-light semua rata-rata. Oh, ada di dalam mobil juga. Jadi, okelah. Sama ada pas dia ngambil juga nih. Oke, jadi kayak gitu mungkin kira-kira preview dari kualitas kamera Samsung Galaxy S10e. Wah, ngomong-ngomong ini fingerprint... Eh, tombol powernya ada di sini ya. Jadi, gitu aja dulu. Unboxing dari Samsung Galaxy S10e. Saya suka banget sih ukuran kayak gini. Dan mungkin dibandingin S10 Plus, HP ini bisa jadi calon daily driver yang kuat banget sih. Saya jadi kangen lagi megang HP yang compact kayak gini. Wuh, ya. Kita lihat aja hasil reviewnya nanti. Ada peluang besar di sini. Oke, jadi like kalau kalian suka bikin video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk, buat isinya sama aja ya. Karena emang nggak ada bedanya. Cuma speknya aja. Sat, 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 sat. Sip. Sip.